Intro Halo apa kabar sahabat dapur Nusantara Tenang jumpa anda dengan acara masak memasak makanan seluruh Nusantara Pemirsa jangan lupa selalu jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Nah hari ini kembali saya ada di tengah-tengah kota Tanjung Pandan Yaitu Pantai Tanjung Pendem Nah pemirsa kami melakukan beberapa program sahabat dapur Nusantara di Pulau Belitung ini Sebagai program visi daripada sahabat dapur Nusantara Nah pemirsa kembali kami tentu ada di Pulau Belitung khususnya Pantai Tanjung Pendem Kami terus akan menayangkan makanan-makanan khas di tempat ini Yaitu kota Belitung Ya bukan Belitung Orang sini ngomongnya Belitung Nah pemirsa hari ini menu yang akan saya tampilkan Yaitu seperti makanan yang kita kenal kalau di luar Pulau Belitung ini sayur asem Nah sayur asemnya Belitung itu namanya sayur asem lempah darat atau selabor ya Nah orang di sini selabor ngomongnya apa lempah selabor atau kita bilang lempah darat Nah pemirsa bahan-bahannya apa? Ini unik sekali ya makanan ini lezat Saya pernah makan di berkali-kali dan luar biasa dasarnya Oke saya akan langsung sebutkan bumbu-bumbu apa yang perlu kita persiapkan untuk membuat ya lempah selabor atau lempah darat ini Nah pertama saya menggunakan bumbu halus pemirsa Ini bumbu sudah saya blender ya Seperti yang saya tunjukkan Sudah saya blender terdiri dari Bawang merah Cabai merah besar Cabai merah keriting Cabai merah rawit Kalau pemirsa tidak suka pedas bisa di skip dibuang Kalau kurang pedas pun bisa ditambah Nah di sini juga ada terasi Jadi seluruh pemirsa ada lima macam bumbu ada yang saya tunjuk Kemudian yang ini Ini adalah ebi yang sudah saya rendam satu jam Sudah saya tiriskan kemudian saya blender halus Sebagai bahan pencampuran daripada sayur rempah selabor atau lempah darat Kemudian ini adalah bumbu-bumbu halusnya terdiri dari Untuk membuat sayur rempah selabor atau lempah darat ini Garam Di sini Penyedap rasa Dan sedikit gula Ada tiga macam bumbu kering yang ada di sini Nah pemirsa Sayur-sayur untuk mendukung daripada masak ini Saya menggunakan labu kundur Nah ini sudah saya potong-potong semuanya ya pemirsa Labu kundur Ini adalah oyong Kemudian ini adalah terong ungu Dan ini adalah ubi ya Sudah saya potong-potong Dan kacang panjang Dalam piring ini Nah kemudian pemirsa yang harus ada Wajib yaitu ini dia ya Ini di sini ngomongnya keladi Tapi ini pohon talas Pohon talas ini adalah sejenis pohon yang khusus Kalau dia dimasak Dia tidak terlalu jadi lembek ya Beda dengan yang di Jakarta Seperti warna yang ungu ya Atau coklat-coklat Tapi ini yang khusus Untuk masak lempah darat Atau lempah selabor ini Nah kemudian saya menggunakan daun katuk Nah inilah pemirsa Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan Untuk membuat lempah darat Atau lempah selabor Nah saya menggunakan air 2 liter Untuk menjadikan Lempah selabor Atau lempah darat Langsung pemirsa Kita tidak tunggu ya Nah saya nyalakan apinya Saya masukkan semua airnya Kita rebus sampai mendidih Nah yang perlu kita masukkan dulu apa Ini dia pemirsa Nah Ubi ya Masuk Semuanya ya Ubi Mantap pemirsa Nah Sekarang saya masuk Bumbu halus dan Ebi ya Ya Saya masuk semuanya Ya Nah Kita biarkan mendidih Ya oke Nah pemirsa Sekarang Kuah daripada Lempah darat Atau Lempah Selabor ini Sudah mendidih Dan saya masukkan ya Keladi Kan disini bilang Atau batangnya talas Nah kita juga masak sampai empuk Nah Mantap pemirsa Kita masak sampai empuk Nah setelah itu Kita akan masuk semua sayur yang ada Kita akan Godok ya Sampai dia Benar-benar empuk Nah Gampang kan pemirsa Seperti masak Sayur asem Nah saya coba ya Kita tes rasa Semua bumbu sudah saya masuk Ya pas pemirsa Kita hanya tunggu dia mendidih sekarang Nah pemirsa Ini sudah mendidih Dan sudah empuk Keladi atau Pohon talasnya kita masuk Kundur Nah Kundur gak lama ya Sebentar saja Kacang panjang Koyong kita masuk Bersama dengan Terong ya Terong ungu masuk semua Nah pemirsa Kita aduk Kita ratakan Dan kita masak kembali Empuk sedikit Kita masuk terakhir Daun katun Pemirsa Nah pemirsa Terakhir ya Sementara lagi Kita hidangkan Dan kita masuk Daun katuk Atau disini sering disebut Dengan cukup Cukup manis Katanya ya Daun cukup manis Nah Kita masuk Nah Kita aduk ya Seperti ini Wih Mantap Ya Luar biasa Sampai dia Sedikit empuk Dan sebentar lagi Kita akan angkat Pemirsa Masuk semuanya ya Daun katuk Ini dia Nah daun katuk ini Salah satu ciri khas Yang khas lebih banyak ya Kalau daun katuknya Lebih banyak Maka Lempah darat ini Atau lempah Selabor ini Akan lebih enak Nah satu lagi ada Yaitu diberi Kerupuk Ikan ya Biasanya diberi kerupuk ikan Kali ini saya tidak Mendapatkan kerupuk ikan Karena terlalu pagi Pasarnya Oleh karena itu Saya tidak beri Biasanya ini ciri khas Salah satu ini Ada juga yang namanya Menggunakan Kerupuk ikannya Dimasukin saja Tinggal direbus Sampai dia empuk Biasanya itu lebih dulu Direbus Karena dia akan lebih lama Dibanding dengan ubi Nah pemirsa Saya akan tunggu dia mendidih Setelah itu kita angkat Dan akan kita tatah Makan ini Siap dihidangkan Nah pemirsa Itu Sayur kita Ya Lempah darat Atau Lempah Selabor Sudah matang Nah Saya matikan apinya ya Pemirsa ya Iya Kemudian Saya akan tatah Di atas piring ya Di atas mangkok saji Ini dah Sayur asem kita ya Ala belitung ya Nah Nah Pemirsa Harumnya Lezatnya lagi ya Ini dia Sungguh gizi tinggi Makanan sehat ya Nah pemirsa Setelah kita selesai masak Dan sudah saya tatah Di atas mangkok saji Seperti ini Mantap ya ya Warnanya ya Citra rasanya Apalagi selera ya Sudah menampakkan Kita Perut lapar ya Nah pemirsa Rangkaian dari masak Kita sudah hampir selesai Dan Puncak dari acara ini Yaitu Kita akan uji coba Yaitu sayur Lempah darat ini Atau lumpah selabor ini ya Nikmat atau tidak Kalau dia tidak nikmat Runtuh semua acara kita Tayangan hari ini Dan Saya akan coba sekarang Agar citra rasa Dan kualitas ini Dapat kita Pertanggung jawabkan ya Nah bahwa masakan ini juga Sering kami uji coba Berkali-kali Dalam masakan keluarga Oke pemirsa Saya akan coba ya Aduh Hmm Pemirsa ini mantap Tidak kalah dengan sayur asam ya Terasinya khas ya Masakan ini terasa Terasinya khas sekali ya Hmm Apalagi pemirsa Dipadu dengan Daun katuk Yang merupakan ciri khas Daripada sayur Rempah ini Enak sekali Hmm Apalagi thalesnya Thalesnya itu Masuk di dalam itu Kuah-kuahnya itu Di dalam pori-pori Pohon thales Atau Keladi Yang disebut disini Itu berasa Sehingga soknya itu Dengan berpadu Dengan pohon thales Enak Nah ini ubi Hmm Mantap Terasa manis Gurih Baik pemirsa Saya akan makan kembali Bersama Tukami Dan di tengah-tengah Acara ini Yang didukung oleh Salah satu Lestoran Bakso Iga Empe-empe Ibu Sari Yang ada disini Yang mendukung Peralatan masak Kami mengucap terima kasih Juga kepada masyarakat disini Dan pemerintah Yang mengizinkan kami Untuk menanyangkan acara ini Pemirsa Saya bersama dengan Crew dan tim Yang ada di pulau Belitung Bersama Pemilik daripada Makan di tempat ini Cafe Sakura Dan kita menikmati Masakan-masakan Belitung Yang sudah langsung Saya masak Dari tempat ini Pemirsa Mantap sekali Luar biasa ya Kita sedang Coba Iya Semuanya tangan Mantap Oke Iya Coba Coba Ayo pak Ini sayur asum Orang Belitung Dan kita akan jumpa Kembali Di menu yang berikut Masakan Belitung Iya Oke Da